Kami semua, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, good morning Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini firman Tuhan, korelasi keluarga yang berintegritas dengan kesuksesan dalam pekerjaan. Sekali saya bacakan, korelasi keluarga yang berintegritas dengan kesuksesan dalam pekerjaan. Saudara, jelas bahwa sangat terhubung antara keluarga yang berintegritas dengan pekerjaan. Keluarga berintegritas artinya keluarga yang utuh, keluarga yang setia, keluarga yang bertanggung jawab, keluarga yang jujur, keluarga yang damai, sejahtera, harmonis. Itu keluarga berintegritas, akan membawa dampak kepada kesuksesan dalam pekerjaan. Sebaliknya, keluarga yang hancur-hancuran, broken, mereka saling menyerang, saling menyalahkan, saling mengingatkan kesalahan masa lalu, maka berpengaruh kepada kesuksesan. Bisa dikatakan kurang sukses, atau bisa gagal total. Saudara yang saya kasihi dalam Alkitab Masmur 133, ayat 1, 2, 3, sungguh langkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun damai. Ayat 2 dikatakan seperti embun gunung Hermon, yang akan mengalir, kesejukan. Embun itu adalah kesejukan, jadi keluarga yang rukun damai itu sejuk. Ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan, maka keluarga yang rukun damai diperintahkan Allah berkat. Bisa saya katakan keluarga yang rukun damai diikuti oleh berkat. Berkat yang mengejar keluarga yang rukun damai. Berkat yang mendatangi keluarga yang rukun damai. Sebaliknya keluarga yang berantem, cekcok, berkat menjauh. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berjuang, berusaha, bagaimana membangun keluarga yang rukun damai. Penting kita belajar bagaimana korelasi keluarga yang berintegritas dengan kesuksesan dalam pekerjaan. Yang pertama, kedamaian di tengah keluarga membuat semangat dalam keluarga. Semangat dalam pekerjaan maksudnya. Kedamaian di tengah keluarga membuat semangat dalam pekerjaan. Jadi ketika saya bangun pagi, kalau saya berantem sama istri, maka semangat saya bekerja menurun. Semangat saya berangkat pun menurun, semangat bekerja pun menurun. Sehingga sedikit ada tantangan nanti saya akan mudah capek, mudah menyerah. Tapi ketika saya dengan istri berdoa pagi hari dan kemudian kami saling damai, saya diberangkatkan dengan damai, sejahtera. Maka saya akan bekerja dengan semangat dalam pekerjaan. Semangat saya dalam pekerjaan akan membuat saya kuat di tengah tantangan dalam pekerjaan, persoalan dalam pekerjaan. Jadi sangat penting membangun damai dalam keluarga. Kitab Ibrani dan kitab Roma berkata berulang-ulang, usahakanlah hidup damai. Usahakanlah bersatu. Jadi damai itu gak turun serta mertak gitu saja. Ada usaha selain doa kita minta Tuhan yang turun mendatangkan damai sejahtera, tapi ada usaha saya sebagai ayah, usaha saya sebagai suami supaya kami berdamai. Usaha saya sebagai ayah untuk membuat keluarga ku berdamai. Apa usaha saya? Saya memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan fokus, prioritas. Saya mau belajar menjadi suami yang mengalah. Mengalah bukan kalah. Mengalah itu adalah membuat keluarga menang. Karena kita berkeluarga itu sudah jadi satu kesatuan. Jadi ketika ibu mengalah, ibu membuat keluargamu menang. Ketika saya mengalah sebagai suami, membuat pernikahan kami menang. Bukan kalau saya menang, istriku kalah. Bukan kalau istri menang, suami kalah. Tidak, karena Alkitab berkata dalam kitab Matius 19. Ayah 5 dan 6 dikatakan bahwa kita bukan lagi dua, tapi menjadi satu daging. Satu perasaan, satu kemenangan, satu kekelahan. Maka saya sekarang ini jadi suami, mau mengalah tanpa menghitung. Saya belajar dengan cepat aja ngalah. Nggak perlu ada persoalan, nggak perlu ada cekcok dalam rumah tangga. Ingat, Yaakobus 3 dan 16. Akar kekacauan dalam keluarga adalah egois. Mementingkan diri sendiri dan kesombongan. Dan iri hati. Jadi kalau suami, istri egois sama-sama merasa diri benar, maka mereka akan berantem habis. Suami, istri sama-sama sombong, maka mereka akan berantem habis. Itu Yaakobus katakan, Yaakobus 4 ayat 1. Bahwa pertengkaran berasal dari hawa nafsu, kesombonganmu. Ayolah, suami mau mengalah demi kedamaian. Kalau suamimu nggak mau mengalah, istrilah mengalah. Memang 70% secara frekuensinya, secara presentasinya, suami lebih banyak mengalah. Karena suami kan manusia yang diberikan Tuhan lebih stabil emosinya. Kalau wanita kan lebih tidak stabil, karena perasaan hormonal, pikirannya yang rumit, perasaannya menumpuk. Sehingga wajarlah kalau seorang suami itu yang mau mengalah. Suami mengalah untuk menang pernikahan. Suami mengalah untuk keluarga mu menang. Saya mengalah kepada hal-hal yang, hal-hal kecil yang nggak perlu dipersoalkan. Masalah makan di mana, masalah suasana rumah, nonton apa, baju apa. Jalan-jalan kemana, saya nggak pernah persoalkan. Tapi kalau saya dalam prinsip-prinsip, saya mau tegak lurus. Saya tegas. Kalau berdoa, berdoa. Kalau ibadah keluarga, ibadah. Hal-hal yang prinsip, saya tegas. Hal-hal yang nggak prinsip, saya nggak persoalkan makan apa. Sudahlah itu, nggak perlu dipersoalkan. Dulu saya pernah mempersoalkan, masalah makan sate, padang dengan makan BPK. Kan dua hal yang sangat berbeda. Mana bisa kita satukan tukang sate padang dengan BPK, Thessalonica. Bagaimana mempersatukan itu? Mana ada. Jadi harus pilih dong. Saya pilih BPK, istilah saya pilih sate padang. Saya bilang, nggak masalah. Mama mau pilih mana? Mau sate padang, mau gado-gado. Asal jangan kita bergado. Silahkanlah memakan pecel. Nonton juga. Dulu pernah kami berantem, aku suka film ini, dia suka film ini. Sekarang nggak. Sudah bertahun-tahun, saya tidak mau lakukan. Saya mengejar ketertinggalan saya. Saya mau keluarga saya itu sorga, damai, sejahtera. Jangan ada suara yang tinggi-tinggi, jangan ada suara ribut-ribut, jangan ada yang diam-diaman. Saya membantu stabilnya emosi istri saya. Saya membantu stabil emosi anak-anak saya. Perubahan emosi saya, menular kepada perubahan emosi istri anak-anak saya. Jadi suami itu adalah penstabil emosi keluarga. Jadi kalau seorang suami emosinya tidak stabil, itu kacau rumah tangganya. Berat. Suami itu harus penstabil emosi. Itu kasih karunia. Karena suami itu seorang imam. Dia menciptakan kestabilan. Ketika emosional di rumah tangga, ada anak atau istri kurang stabil, datang suami ke rumah, dia pembawa stabilizer. Stabilizer itu penstabil. Saya belajar jadi stabilizer emosi dalam keluarga saya. Saudara yang saya kasihi, dari mana sumbernya saya? Sumber saya, pemimpin saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kepala istri adalah suami. Kepala suami adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya dekat dengan Tuhan Yesus. Saya diberikan saya sumber untuk kuat menstabilkan emosi. Saudara saya kasihi, dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan, Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada diantara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi pada masa itu Rasul Petrus mengingatkan istri-istri yang punya suami, orang tidak percaya, tidak seiman. Rasul Petrus mengingatkan, kalau engkau ingin suamimu dimenangkan, menangkanlah tanpa perkataan. Ini penting bagimu ibu-ibu. Kalau ibu mau memenangkan pernikahan, memenangkan anak-anak, memenangkan suamimu, katakanlah selingkuh, mabuk, suamimu pemukul, suamimu mungkin narkoba, saudara mungkin melihat suamimu sangat jahat. Tapi kalau engkau ingin dipakai Tuhan memenangkan suamimu, ikutilah 1 Petrus 3 ayat 1. Hai istri-istri dikatakan di sini, menangkanlah suamimu tanpa perkataan. Menangkanlah suamimu dengan perubahan kelakuanmu. Dengan perubahan kelakuanmu, padahal suami yang selingkuh, suami yang berbuat jahat, suami yang berbuat dosa. Masa aku yang berubah? Nah di sini orang banyak gak paham. Banyak gak paham. Bahwa pernikahan itu ada masalah, itu berasal dari dua sisi. Turut andil, apa yang dilakukan istri saya, adalah juga bagian daripada apa yang kulakukan. Jadi persoalan pernikahan itu adalah dua-duanya ikut ambil andil di situ. Ada bagian sehingga terjadinya pertengkaran, atau adanya persoalan. Nah sering sekali kita hanya berkata, dia kau yang salah, dia kau yang berdosa. No. Anak-anak kita bandal, ada sisi kita yang terlibat membuat dia bandal. Jangan bilang enggak, aku wajarkan yang baik, aku wajarkan doa, aku wajarkan ini. Coba evaluasi dengan teliti. Kenapa anak kita bandal? Ada sisi kita yang salah, ada sisi kita yang harus bertanggung jawab. Demikian kalau pasangan kita salah melangkah. Ada bagian kita yang harus dievaluasi. Itu orang rendah hati. Orang rendah hati itu mau mengevaluasi dirinya saat ada persoalan. Orang yang sombong itu mau menyalahkan orang lain, orang lain yang salah, pasangannya yang salah, pasangannya yang salah, anak-anak yang salah, orang lain yang salah. Itu orang sombong. Orang yang rendah hati, dia akan berkata, aku mau evaluasi apa yang kurang dari diri saya. Saudara yang saya kasihi, ketika seorang istri tunduk kepada suami, itu akan mendatangkan damai, sejahtera. Itu perintah Allah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala sesuatu. Sebab itulah yang dikehendaki, Kristus bagimu. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri tunduk kepada suami. Pesan saya, sebagai seorang suami, jadilah istri yang tunduk kepada suami. Ingat kebutuhan suami pertama apa? Dihormati. Kebutuhan pertama istri apa? Dikasihi, disayangi, dipuji. Jadi mari jadi istri, tabur, tunduk. Bagaimana aku tunduk dengan dia yang jahat? Engkau tidak perlu tunduk dengan kejahatannya, tapi tunduk sikap hati, menghormati dia sebagai suami. Menghormati dia sebagai suami, walaupun banyak kekurangannya. Ini bagi saudara yang rindu menangkan suaminya, dengan cara Tuhan. Tapi ada banyak orang ingin memenangkan suaminya, dengan caranya sendiri. Saudara yang saya kasihi, ayat yang kelima dikatakan. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Jadi perempuan-perempuan kudus berdandan adalah ayat yang ketiga dan keempat. Yang didandani adalah hatinya. Hati yang lemah lembut, hati yang tentram, hati yang damai sejahtera. Itu yang suruh Tuhan fokus seorang wanita. Bukan mendandani luarnya yang paling utama. Enggak ada salah mendandani luar rambut atau kesalun. Tidak ada salah dengan itu. Tapi itu tidak fokus, itu tidak prioritas. Kalau mau memenangkan suami tanpa perkataan, dengan cara apa? Dandani hatimu, dengan hati yang penuh damai, hati yang penuh sukacita, hati yang tentram, hati yang lemah lembut. Saudara, ayat ini jelas berkata. Ayat yang kelima. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ayat ini berkata, Apakah ibu-ibu mau menaruh pengharapan kepada Allah, memenangkan pernikahanmu, memenangkan anak-anakmu, memenangkan pasanganmu. Kalau engkau mau ibu-ibu menaruh pengharapan kepada Allah, pada ayat yang kelima, 1 Petrus 3, milikilah hati yang tunduk kepada suamimu. Itulah orang yang berharap kepada Allah. Tapi sering sekali istri, bukan berharap kepada Allah untuk perubahan pasangan suaminya. Dia mau dengan instan, dia mau cepat. Yang dia lakukan apa? Marah, mengusir, menyalahkan, emosional, repetan. Itu tidak membuat lebih baik pasangan. Saya mengajak semua saudara ibu-ibu, belajar. Untuk benar-benar belajar sikap hati, ini sikap hati, tunduk kepada pribadi suamimu sebagai pemimpin rumah tangga. Walaupun banyak kekurangannya. Lihat, ketika ibu tabur itu, Tuhan di pihak ibu. Tuhan akan bela pernikahan ibu. Tuhan akan bela keluarga ibu. Ayat yang ke-6, sama seperti Sarah takat kepada Abraham, dan menamai dia Tuhan-Nya, dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sarah tunduk kepada Abraham, dan taat kepada Abraham. Saudara, miliki sikap hati seperti itu. Kalau dalam rumah tangga kita, ada ketundukan, ada sikap hati yang mengajar, ketundukan kepada satu sama lain, percayalah, maka keluarga kita akan mudah diarahkan dan mengarahkan. Ada banyak keluarga, ketika suami mengarahkan istri, payah diarahkan. Ketika ayah mengarahkan anak-anak, apa yang diarahkan. Penting kita belajar keluarga daripada Sarah dan Abraham. Sarah taat dan tunduk kepada Abraham. Walaupun kita lihat adanya kelemahan Abraham, ada kesalahan dia. Tetapi Sarah belajar taat dan tunduk kepada suaminya. Saya mengajak saudara-saudara, ayo miliki keteraturan dalam keluarga. Ada hirarki, ada otoritas dari suami, dari orang tua kepada anak-anak. Sehingga mudah diarahkan keluarga itu. Bayangkan kalau lalu lintas di kota, tidak ada pengarah, tidak ada lampu merah, tidak ada penunjuk jalan. Betapa sembrautnya jalan tersebut. Demikian juga di kantor, kalau tidak ada peraturan, betapa kacaunya kantor itu. Di rumah tangga juga ada aturan, ada ketundukan, ada ketaatan. Semua kita punya posisi dan peran, punya fungsi. saya fokus dengan peran saya, fungsi saya. Sehingga saya berharap lewat saya berfungsi, anak-anakku akan berfungsi, istriku juga akan berfungsi. Saudara, yang saya kasihi, yang ketiga adalah, doa di tengah keluarga yang damai. Yang pertama tadi dikatakan adalah, keluarga yang damai akan menciptakan, semangat dalam pekerjaan. Yang kedua, keluarga yang punya aturan, untuk bisa diarahkan dan mengarahkan. Sehingga ada keteraturan dalam keluarga itu. Sebagaimana Sarah tadi, taat dan tunduk kepada Abraham. Yang ketiga adalah, doa di tengah keluarga, yang damai. Membuat Tuhan memberkati pekerjaan kita. Ketika ada doa keluarga, dua tiga orang sehati berdoa, maka keluarga, Tuhan mendengarkan doa keluarga itu. Dalam kitab, Yosua 24 ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Allah. Ambil keputusan, ambil ketetapan, beribadah kepada Allah. Allah di pihak kita. Matius 18 ayat 19-20, dua tiga orang sepakat, sehati, meminta apapun Tuhan mengkabulkannya. Penting ada dua tiga orang sehati, keluarga yang sehati, mungkin meminta supaya ada rumah, yang permanen, Tuhan akan tolong. Atau anak supaya kuliah, Tuhan akan tolong. Dengan dana yang cukup, supaya suami bertobat, Tuhan akan tolong. Istri dengan ibu, dengan anak-anak berdoa. Ayah dengan anak-anak berdoa, supaya istri diselamatkan, dari perselingkuhannya. Tuhan tolong. Kenapa? Karena ada kuasa dalam kesahatuan. Alkitab katakan, satu mengalahkan seribu, dua mengalahkan beribu-ribu, sepuluh ribu. Bukan dua mengalahkan dua ribu. Artinya apa? Kekuatan dua orang itu luar biasa. Kekuatan sehati itu luar biasa. Tapi ada banyak keluarga, banyak rumah tangga, yang tidak mau bersahati. Saya mengajak, setiap saudara, bangunlah mesbah keluarga. Mesbah doa dalam keluarga. Itu yang paling indah. Dan Allah, melawat setiap keluarga, yang akan berdoa. Allah membela, pergumulan setiap keluarga, yang berdoa. Tuhan ini memberkati saudara. Saudara, kalau diberkati dengan tayangan ini, silahkan share YouTube ini, link YouTube ini kepada grup WA, kepada teman-teman, supaya mereka memiliki keluarga yang berintegritas, sehingga keluarga berintegritas, membuat mereka sukses dalam pekerjaan. Saudara yang butuh, sharing dengan saya, counseling, saya doakan, atau butuh ayat-ayat, saat tuduh yang saya bagi, silahkan hubungi saya 0811-63-7347. Mohon maaf kalau agak telat, karena sudah makin padat, orang yang minta counseling. Tuhan Yesus memberkati saudara, saya ajak saudara, berdoa sama-sama. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulan doa mereka, yang mereka tuliskan di, kolom-kolom yang ada. Ambamu berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah, berilah mereka kekuatan, berilah mereka hikmat, berilah mereka semangat, menjalani hidup yang tidak mudah. Tapi kami percaya, ada Tuhan menolong mereka. Ada Tuhan yang bekerja, dalam hidup setiap, keluarga-keluarga, pernikahan-pernikahan, dipulihkan Tuhan. Kami percaya, engkau mengasihi setiap pernikahan, demi pernikahan. Engkau mengasihi setiap keluarga, demi keluarga. Engkau mengasihi setiap anak-anak, demi anak-anak. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami yang berkeluarga, menjadi keluarga yang berintegritas. Keluarga yang utuh, keluarga yang setia, keluarga yang bertanggung jawab, keluarga yang jujur, keluarga yang berintegritas, keluarga yang diberkati Tuhan. Pulihkanlah keluarga-keluarga, dimanapun mereka berada, mereka menaksikan tayangan ini, mereka sedang berkumul, mereka sedang merasakan sakit yang luar biasa, atau mereka ada yang putus asa, karena sudah mulai berpisah. Amamu berdoa, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pasangan yang sudah lari, pulang kembali. Pasangan yang meninggalkan pasangannya, kembali kepada pasanganmu, kembali kepada anak-anakmu, kembali kepada keluargamu. Berkatilah Tuhan, kami serahkan tayangan dalam tangan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu di waktu yang akan datang.